Musa lahir dari keluarga Lewi dan menjadi anak angkat putri Firaun, keluaran 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukannya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, Tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, Akan kupangginkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, Bawalah bayi ini dan sesukanlah ia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Terima kasih telah menonton!